Intro Halo apapun Tribuner, saya Delta Gonzales hadir punya Pak Anda kembali dalam program SuperScore Spesial Piala Dunia 2022 Edisi Selasa 28 November dan yang akan kita bahas untuk edisi kali ini adalah match terakhir alias match 3 dari Grup A Ecuador vs Senegal Sudah bergabung dengan saya Bang Hustan Sanusi, wartawan olahraga Tribun Ternate dan Bang Giri, wartawan olahraga Tribun Jabar Halo Bang Hustan, Bang Giri Halo, kita bertemu lagi kali ini dalam ulasan Ecuador vs Senegal Bang Giri, langsung saja di sini, Senegal sekarang bercokok di peringkat 3 Grup A ya Dan menurut Bang Giri, apa sih yang perlu dibenahi atau akankah ada rotasi permainan yang akan dilakukan oleh Alio Cise saat berjumpa dengan Ecuador Karena di match terakhir kemarin, di match kedua, Senegal menang 3-1 melawan Tuan Rumah Qatar Di pertandingan terakhir Grup A ini, saya pikir selain Qatar yang sudah memastikan diri tidak akan punya peluang untuk maju ke babak 16 besar Posisi yang sangat kritis adalah Senegal, di luar Belanda dan Ecuador Karena kalau Belanda dan Ecuador hanya memerlukan hasil imbang, di sini Senegal harus memenangkan pertandingan kalau ingin melangkah ke babak 16 besar Maka dari itu, kemenangan harus diraih setelah kalah di pertandingan pertama terus menang di pertandingan kedua Saya pikir Senegal sudah tahu bagaimana cara untuk menyebabkan gawang lawan Walaupun gawang lawan itu adalah Qatar Yang secara statistik mungkin di grup ini adalah tim yang paling lemah Walaupun dia mempunyai dukungan penuh dari penonton Tapi di turnamen sebesar ini kayaknya tidak mencukupi hanya untuk memiliki dukungan penonton Secara taktik dan lain-lain di lapangan itu yang penting Dan Senegal menang 3-1 melawan Qatar adalah modal yang sangat berharga untuk melawan Ecuador di match terakhir di grup ini Dan ketika Ecuador hanya memerlukan poin imbang, hasil imbang Poin 1 saya sudah melangkah ke babak selanjutnya Senegal mau tidak mau harus berjuang keras untuk menciptakan gol Karena gol adalah alasan sebuah tim memenangkan pertandingan Tanpa gol tentu tidak akan menangkan pertandingan Berbeda dengan Ecuador, dia akan sedikit bertahan barangkali dalam pertandingan ini Sementara Senegal ya mungkin 7 hari 7 malam harus membongkar pertahanan Ecuador Untuk mencari gol, untuk mencari 3 poin, untuk mencari tiket babak 16 besar Mengenai rotasi saya pikir setelah kemenangan melawan Qatar Pelatih akan tetap mempertahankan tim kemenangan kemarin Tidak akan mengubah karena itu akan riskan sekali dalam menghadapi pertandingan yang tentu sangat penting ini Ya oke, kalau kita tahu juga pelatih Senegal LCC juga termasuk pelatih yang gokil Kita tidak tahu kejutan-kejutan apa yang bakalan dia buat saat berjumpa dengan Ecuador Dan juga Bang Girih, Bang Hussein disini di kelas men sementara Ada Belanda di puncak kelas men dengan 4 poin Terus Ecuador dengan 4 poin pula dan pula dengan Senegal 3 poin Jadi 3 negara ini, 2 di antara 3 negara ini masih sangat berpeluang besar untuk bisa lolos ke 16 besar Tinggal siapa nih yang bakalan pulang? Kalau Qatar memang sudah jelas ya, pulang ke negaranya sendiri Akan menjadi penonton, tapi tidak pulang Iya, tapi tidak pulang Ada pulang dari gelaran Piala Dunia Oke, Bang Hussein tadi sudah disinggung sama Bang Giri Kalau Ecuador memang hanya butuh imbang dalam laga versus Senegal ini Ecuador juga cukup mengesankan di 2 match terakhir Tidak ada kekalahan disini Dan bagaimana prediksi dari Bang Hussein seputar penampilan Ecuador Di match terakhirnya ini lawannya pun Senegal yang tidak bisa dipandang sebelah mata Baik Delta, Ecuador terlihat sangat semangat sekali ya Sejak mereka tampil di match pertama melawan tuan rumah Qatar Mereka mampu mengatasi berbagai macam hal tekanan Terutama Qatar pada saat itu yang menjadi tuan rumah Sehingga tekanan tersebut justru berbalik ke Qatar Dan mereka pada akhirnya Ecuador bermain sangat Spartan Mereka bermain sangat cukup keras ya pada laga perdana yang kemarin Lalu kemudian di pertandingan kedua mereka menghadapi Belanda Juga melakukan hal yang sama Tim sekelas Belanda mampu mereka tahan imbang Itu merupakan sesuatu yang luar biasa bagi Ecuador Nah, selanjutnya di pertandingan ini mereka akan menghadapi Senegal Dimana ini akan menjadi pertandingan penentuan bagi Ecuador Untuk melaju ke babak selanjutnya Tentunya Ecuador seharusnya mereka mampu meningkatkan performa permainan mereka Jika mereka ingin menjuarai grup Jadi isunya adalah bagaimana Ecuador mampu memenangkan pertandingan Melawan Senegal dengan status juara grup Untuk menghindari tim yang kuat di fase 16 besar nanti Tapi tim yang dilawan ini adalah Senegal ya Dimana mereka terseok-seok di piala dunia ini Namun Senegal bukan berarti tim yang lemah Di atas kertas secara ranking FIFA Senegal sangat jauh sekali dibandingkan Ecuador Senegal urutan 20 Sementara Ecuador urutan 52 Nah, ini tentunya akan menjadi tantangan tersendiri bagi Ecuador Bagaimana mereka harus mampu mengatasi Senegal Yang sangat membutuhkan poin di pertandingan ini Dan Ecuador sendiri juga butuh status keluar sebagai juara grup Karena mereka bersaing ketat dengan Belanda Dengan jumlah poin yang sama Dan saya kira dengan situasi seperti ini Dengan faktor-faktor yang saya sebutkan tadi Ecuador akan bermain lebih ngotot lagi di pertandingan ini Meskipun mereka harus menguas padai Bahwasannya mereka sebenarnya cuma butuh hasil seri Untuk melangkah ke babak selanjutnya Ya, hasil seri pun bisa meloloskan Ecuador ke babak selanjutnya Entah runner-up maupun juara grup Nah, yang penting melolos ke enam belah besar Tapi di sini sepertinya Ecuador akan membidik juara grup A Dan akan menjegal Belanda Tapi kita tidak tahu bagaimana hasil antara Belanda dan juga Qatar Nah, Mas Hussein tadi Bang Giri sudah menyebutkan Bahwa Senegal mungkin akan bermain lebih menyerang Dan juga Ecuador bahkan diprediksi akan bermain lebih bertahan Nah, menurut Bang Hussein seperti apa nih? Apakah benar prediksi dari Bang Hussein Ecuador akan sedikit bertahan Atau malah justru saling serang dua tim nasi ini? Kalau saya memprediksi justru Ecuador akan lebih menyerang ya Karena ini tim Amerika Latin yang bermain cukup keras dari sejak awal Lewat Ener Valencia Pemain-pemainnya juga support dari lini kedua Juga sejak pertandingan melawan Qatar Itu sudah menunjukkan gairah mereka untuk bermain cepat dan keras Sebagaimana juga mereka tunjukkan di pertandingan melawan Belanda Belanda saja itu mampu dibikin repot oleh Ecuador Dan saya kira mereka tidak akan memberikan kesempatan kepada Senegal Karena mereka tahu betapa bahayanya Senegal di piala dunia ini Dengan situasinya Senegal yang serba kesulitan sekarang Maka saya pikir taktik terbaik bagi Ecuador adalah menyerang Karena itu pertahanan terbaik tentunya adalah menyerang gitu kan Apalagi mereka belum juga penuhnya lolos dari fase grup ini Dan saya pikir Ecuador tidak akan berjudi untuk bermain aman Karena mereka tahu ini adalah jawara Afrika yang mereka lawan Tidak bisa mereka anggap remeh Oke jadi prediksi dari Mas Hussein akan menyerang Jadi memang pertahanan terbaik adalah dengan menyerang Itu bagus pula dan kalau menurut saya disini masih sangat mengambang sekali Karena Ener Valencia kemarin sempat ditarik ke bangku cadangan Digantikan saat melawan Belanda karena ada masalah dengan kakinya Nah ini menjadi pertanyaan ya apakah Ener Valencia akan diturunkan dari 0 menit Ataupun akan tidak full 90 menit atau justru menjadi pemain pengganti Nah kita akan tahu setelah nonton nanti ya Oke Bang Giri disini Ener Valencia masih jadi pertanyaan apakah ikut atau tidak Nah disini seperti apa ini Senegal tentu menjadi poin plus ya bagi Senegal Dengan mungkin tidak adanya Ener Valencia saat berjumpa nanti Atau mungkin tidak main full Ener Valencia nya Iya Ener Valencia udah 3 gol Dia selalu mencetak gol di 2 pertandingan pertama Dan di pertandingan sebelumnya ada kabar juga bahwa dia tidak akan dimainkan Ataupun tidak bermain penuh dan itu terbukti walaupun nyatanya dia bermain Saat melawan Senegal nanti saya pikir dia akan tetap menjadi pilihan utama Kalaupun tidak kondisinya tidak parah-parah amat lah Dia akan tetap akan menjadi pilihan utama dan ini tentu akan menjadi sebuah tanda kutip bahaya bagi ini belakang Senegal Karena pemain ini mempunyai kekepatan dan juga mempunyai ketahanan tubuh yang kuat untuk berduel dengan pemain-pemain lainnya Tapi apapun itu Senegal akan tetap berjuang untuk meraih kemenangan Karena itu alasan, alasan satu-satunya alasan Tiket ke babak 16 besar bisa didapat Beda dengan Ecuador yang walaupun Bungu Ucen tadi bilang bahwa mereka juga akan bermain menyerang Karena ingin membidik juara grup agar di fase selanjutnya melawan tim runner-up grup lain Saya pikir Senegal tetap akan tampil yang lebih agresif pada pertandingan ini Ya, oke Ya, Senegal ini sudah memang menjadi prediksi yang sangat tepat menurut saya Karena Senegal tentu akan mati-matian juga saat bertemu dengan Ecuador untuk bisa meraih tiket ke 16 besar Lantas dengan Mas Hussein Ecuador patut diwaspadai tentunya kan ya Karena disini Alio Cise menurut Mas Hussein di ulasan yang kemarin Alio Cise termasuk pelatih yang nyentrik Entah itu dalam nyentrik strategi bermain Maupun dengan pakaian atau fashionnya saat melatih di pinggir lapangan saat Senegal bermain Nah, apa sebenarnya yang perlu diwaspadai Ecuador dari Senegal? Karena jangan salah, Senegal ini memiliki beberapa pemain yang juga sering bermain mengejutkan Dan tidak disangka seperti Gueye, terus dua bola Yedia, Ismail Yassar pula Dan tentunya performa bagus dari Edward Mendy sebagai sang keeper Tentunya Senegal ini ya, kalau tadi sempat disinggung bagaimana Alio Cise tampil di Piala Dunia 2022 ini Begini Delta, ini si pelatih ini memang cukup unik ya Kenapa dia menjadi sorotan di Piala Dunia ini Pertama, Alio Cise ini mampu membawa Senegal kemarin menjuarai Piala Afrika Lalu, apa namanya, dia sebelumnya membawa Senegal runner-up dua kali Piala Afrika Dan dibutuhkan waktu tujuh tahun bagi Alio Cise untuk berprestasi Di kancah sepak bola tertinggi antar benua ya, di Afrika kemarin Lalu kemudian setelah prestasi-prestasi tersebut Cise terus membawa Senegal ke Piala Dunia Artinya ini sebenarnya tahapan-tahapan yang sangat jelas sekali dan runtut Bagi Cise untuk membawa timnya tampil di gelaran sepak bola tertinggi dunia Dimana dia sudah lama bersama dengan timnas Senegal Dan perlu diingat bahwasannya Cise ini juga seorang pelatih yang juga mantan pemain Senegal Dia dulu salah satu sekuat Senegal ketika di Piala Dunia 2002 di Korea Selatan Jepang ya Dimana Senegal pada saat itu mampu berbicara banyak dan mampu memberikan banyak kejutan pada saat itu Mengalahkan Perancis ya itu Ya, lalu mereka juga, Cise dalam perjalanan karirnya setelah dia gantung sepatu pada tahun 1990 Dia lalu kemudian memutuskan diri untuk berkiprah menjadi pelatih Dan dia ketika dia terjun ke pelatih-kepelatihan dia langsung menjadi asisten pelatih timnas Senegal Lalu kemudian dia menjadi pelatih timnas junior Senegal usia 20-23 Artinya pelatih ini sebenarnya sangat komplit sekali untuk menjadi seorang pelatih Bukan hanya mampu memotivasi tim Tapi dia harusnya tahu betul luar dalam Senegal itu seperti apa Dia sangat mengerti sekali bagaimana cara memotivasi pemain Senegal Tanpa dengan kekurangan-kekurangan yang ada ya Seperti Sadio Mane yang harus absen Lalu kemudian mereka Senegal memiliki Edward Mendy Pemain Chelsea yang bersinar di Liga Inggris Nah, faktor-faktor itulah yang saya kira akan menjadi catatan penting bagi Ecuador Dia harus melihat sisi bukan hanya seorang pelatih yang berambut gimbal di tengah lapangan Dengan pakaiannya dia yang serba pasual Itu kan Nah, ini saya kira faktor Saya kira Senegal cukup beruntung ya Tapi kita nggak tahu bagaimana nanti di lapangan Karena Ecuador juga seperti saya jelaskan tadi Mereka tentunya tidak akan mau bermain aman di pertandingan ini Iya, dan prediksi masing-masing akan bermain menyerang Nah, dengan permainan yang saling menyerang ini Akan terjadi hujan gol atau malah justru No gol di sini, Bang Giri, prediksi skornya Kalau saya, seperti yang saya katakan tadi bahwa Yang lebih agresif itu adalah Senegal Dalam pertandingan ini Nanti Ecuador lebih menunggu Dan mengandalkan serangan balik Dengan kondisi seperti itu, saya pikir Ya tidak ada hujan gol lah Skor tipis Saya pikir akan terjadi di pertandingan ini Dan dengan performa Senegal yang sedang naik Setelah kalah kemudian menang Saya pikir Senegal akan bisa mengambil poin penuh Untuk mengamankan tiket Untuk ke babak selanjutnya Skor mungkin 1-0 cukup lah 1-0 untuk Senegal Jadi, boleh ini masih di skor tipis ya Ini Bang Hussein Apakah setuju adanya skor tipis Dengan permainan yang saling menyerang? Saya setuju dengan Bung Giri ya Dalam skor Meskipun saya mengulas tentang Ecuador Tapi saya lihat Mereka akan kesulitan nih Menghadapi pertandingan ini Itu masuk atal 1-0 untuk Senegal Sama ya Prediksi dari Bang Hussein 1-0 pula ya Untuk Senegal ya Benar, benar Ya Dan ini Partai antara Ecuador Versus Senegal ini Akan tersaji bersama-sama Dengan partai Belanda Versus Qatar Sama-sama pula dari Grup A Agar tidak terjadi Pengaturan sekolah Maupun skandal-skandal yang lainnya Dan terjadi adil Di sini Kelasemennya Kelasemen sementaranya Nanti bisa adil ya Hasilnya ya Oke Terima kasih Bang Hussein Sanusi Dan juga Bang Giri Atas ulasannya Sama-sama Mbak Delta Ya Sampai jumpa di ulasan berikutnya Oke Tribuners Jangan lewatkan program Superskor Spesial Vela Dunia Yang akan tayang di Youtube Tribun News Dan Facebook Tribun News Tayang setiap hari Selama gelaran Vela Dunia 2022 Tepat 1 jam sebelum pertandingan Saya Delta Gonzalez Pamit undur diri Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax